Terima kasih telah menonton Mengatur pola makan dan istirahat Berolahraga rutin serta mengkonsumsi suplemen untuk sumber vitamin tambahan Berikut ini adalah tips gaya hidup sehat dengan diabetes untuk menjaga kadar gula darah tetap normal Yang pertama ya guys ya konsumsi makanan yang tepat Diabetesi atau pasien diabetes harus benar-benar patuh dengan pola makan Yang dijalani karena asupan makanan sangat mempengaruhi kadar gula darah secara langsung Pertama kamu perlu menghindari makanan dengan indeks glikemik tinggi Makanan tinggi lemak dan kalori serta membatasi sumber karbohidrat sederhana Jauhi juga makanan dan minuman olahan terutama yang pengolahannya instan seperti makanan cepat saji atau fast food Kedua terapkanlah pola makan teratur dengan gizi seimbang Cara ini menjadi kunci kesuksesan untuk mengontrol gula darah pada pasien diabetes Artinya kamu tetap harus mengkonsumsi karbohidrat sekalipun makanan ini menghasilkan gula ya guys ya Selanjutnya adalah mengontrol porsi makan Tidak hanya mengkonsumsi makanan yang tepat untuk diabetes Mengontrol porsinya juga penting dalam menjaga kadar gula dalam darah Berikut adalah beberapa cara dan tips mengontrol porsi makan Sehingga pasien diabetes dapat menjaga kadar gula darah tetap normal Perhatikan ukuran dan berat makanan Makan dalam porsi kecil tapi sering sepanjang hari ya guys ya Hindari makan di restoran berkonsep sekali makan atau all you can eat Perhatikan informasi kandungan makanan dalam kemasan Ketahui komposisinya Makan secara perlahan-lahan sehingga makanan bisa dicerna dengan baik oleh tubuh Aktif bergerak dan olahraga teratur Olahraga dapat membantu sel di otot kamu mengambil lebih banyak glukosa Dan mengubahnya menjadi energi Sehingga mampu menurunkan gula darah Apabila dilakukan secara rutin dalam jangka panjang Olahraga dapat membuat sel tubuh lebih responsif Terhadap hormon insulin sehingga mencegah resistensi insulin Kalau olah stres dengan baik Tidak hanya membuat gula darah meningkat Stres juga cenderung membuat diabetes Berkeinginan untuk terus makan makanan yang manis atau tinggi gula lebih banyak Nah agar stres tidak sampai membuat kadar gula darah melonjak Beberapa cara yang dapat kamu lakukan sebagai berikut ya guys ya Cobalah ambil nafas dalam dengan lambat sebanyak 5 kali Mainkan musik yang menenangkan Lakukan beberapa peregangan sederhana Atau cobalah beberapa pose yoga Luangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar kamu nikmati Luangkan waktu untuk melakukan hobi favorit kamu Bicarakan dengan seorang teman atau ahli tenaga medis profesional Jika memiliki keluh kesah Lalu istirahat cukup Sedikit banyak, kurang tidur Terus menerus membuat kualitas hidup kamu terpengaruh Dan mengganggu sekresi atau pelepasan insulin Idealnya tidur yang baik berkisar antara 7-9 jam setiap malamnya Tidur yang cukup dapat menyeimbangkan hormon Menghindari stres dan membuat kamu mendapatkan cukup energi untuk beraktivitas Dan berolahraga pada esok harinya Lalu rutin mengecek gula darah Rutin melakukan cek gula darah Dapat membantu kamu mengetahui bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan tertentu Dengan terus memantau perubahan kadar gula darah Kamu akan lebih mudah untuk menentukan apakah harus melakukan penyesuaian pola makan atau konsumsi obat Lalu mengkonsumsi suplemen Suplemen berguna untuk menambah asupan vitamin dan mineral di dalam tubuh Mengkonsumsi suplemen untuk diabetes sebenarnya tidak diharuskan Beberapa vitamin dan mineral berikut bermanfaat bagi diabetes Untuk membantu menjaga kadar gula darah Vitamin D membantu mengendalikan gula darah pada pasien diabetes Vitamin C memiliki peran dalam mengendalikan kadar gula darah dan jumlah kolesterol pada pasien diabetes Vitamin E berperan sebagai antioksidan yang memiliki kemampuan untuk mencegah penyakit jantung Gagal ginjal dan gangguan fungsi penlihatan Penyakit ini merupakan komplikasi yang rentan di alami pasien diabetes Magnesium Pasien diabetes beresiko kekurangan asupan magnesium dalam tubuhnya Hal ini bisa disebabkan karena efek samping obat-obatan diabetes Wajar jika kamu merasa kesulitan untuk membiasakan diri Menjalani gaya hidup sehat pada awalnya Mengubah kebiasaan memang tidak akan semudah membalik telapak tangan Hal terpenting Jangan langsung berputus asa Mulailah sedikit demi sedikit Dengan menentukan target-target tertentu Oke guys sekian saja info dari RKG channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya Dan see you Bye bye